Benarnya pertama kali karena telah diundang di acara yang begitu luar biasa, hari ini walaupun saya salah satu non-sumber, tapi rasanya juga sebagai salah satu peserta ya, karena mendapat begitu banyak, masih baru ya, pencerahan-pencerahan juga, jadi sangat sekali bisa dapat diundang ke sini. Dan untuk ke depannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pendeta Bernard, bahwa saya mengharapkan memang ya di sini banyak sekali pemuda-pemudanya, pemuda masih muda dalam hati gitu ya, masih jiwanya masih muda, tapi sangat-sangat mengharapkan bahwa di masa ke depan itu saya jangan yang paling bontot gitu ya, karena sebenarnya gini-gini walaupun mukanya muda gitu, sudah punya anak juga gitu, jadi nggak mudanya semudah itu juga. Jadi memang diharapkan ke depannya itu, para pemuda yang benar-benar pemuda, secara dalam jiwa maupun dari luar, ini mulai bergerak juga ya, karena memang sebenarnya kita sangat dapat banyak belajar dari para pendahulu kita yang sebelumnya, maupun yang sekarang sudah ada di sini ya, tadi saya belajar begitu banyak, dan sangat ingin gitu, sebenarnya jika peserta-peserta yang datang, walaupun pasti juga ingin semuanya datang gitu ya, tapi banyak lagi-banyak lagi pemuda dan pemudinya gitu, karena mereka memang sebenarnya masa depan kita ya, masa depan bangsa. Jadi sehingga diharapkan bahwa kebineka tumbalan ini dapat terus banyak, tadi yang sudah disampaikan di zaman yang sudah modern dan kekinian istilahnya ya, sehingga memang tidak terputus rantainya, dan jangan gusoleh aja gitu ya, yang berkuar-kuar terus ya, kan kalau kita mau mengkopi, ya mengkopinya anak-anak muda, tetapi jiwanya jiwa gusoleh gitu kan. Jadi semoga, kalau kata Sparno kan hanya butuh beberapa pemuda untuk menggoncangkan dunia gitu kan ya, jadi semoga nggak harus ada seribu, gue gusoleh, mungkin dengan seratus, tapi pemuda yang semuanya sangat menggebu-gebu itu sudah bisa menggoncangkan dunia ya, tidak hanya Indonesia. Jadi mungkin itu juga tugas saya pribadi ya, dan masing-masing kita di komunitas agama masing-masing agar bisa melanjutkan dan melahirkan pemuda-pemudi yang semuanya nasionalis, dan moderasi ya, moderasi tidak terlalu radikal, sehingga button-nya itu bisa terus dilanjutkan sampai ke masa yang kedepan. Kira-kira selanjutnya, terima kasih. Terima kasih.